Berencana memberi pengalaman materi pengalaman matematika di Taman Kanak-Kanak. Lalu sebelumnya dalam rapat terbatas di Istana Presiden Jakarta kemarin, Presiden Prabowo sempat menyinggung soal kualitas dan metode pembelajaran matematika di sekolah. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti memperbaiki metode pembelajaran matematika, termasuk agar ke depan pembelajaran matematika mulai diperkenalkan sejak Taman Kanak-Kanak. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, pengenalan dilakukan sebagai upaya peningkatan kualitas sains dan teknologi bagi siswa. Abdul Muti juga menyebut Prabowo menekankan pentingnya kualitas pembelajaran, metode belajar hingga pelatihan bagi guru matematika. Kualitas pembelajaran matematika dan bagaimana metode pembelajarannya diperbaiki, termasuk mungkin nanti di dalamnya, ya konsekuensi untuk itu pelatihan guru matematika. Ya karena perlu sangat concern dengan peningkatan kualitas sains dan teknologi, dan kalau kita bicara sains dan teknologi kan salah satunya adalah matematika, dan tadi ada tawaran bagaimana agar pembelajaran matematika di tingkat SD, kelas 1 sampai kelas 4, dan mungkin juga mengenalkan matematika untuk anak-anak di tingkat TK. Penilaian dari Program for International Student Assessment atau PISA tahun 2022, skor kemampuan matematika siswa di negara Asia, skor Indonesia sudah jauh lebih rendah dari negara lain, seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, termasuk Brunei Darussalam. Skor matematika siswa Indonesia dari PISA hanya lebih baik dari negara seperti Filipina dan Kamboja. Sementara, skor kemampuan matematika siswa Indonesia tahun 2022 yang diukur PISA, sebenarnya menunjukkan tren menurun sejak tahun 2015. Dalam wawancara di program Sapa Malam, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI yang membidangi pendidikan, Mai Esti Wijayati menyebut, ide Presiden Prabowo Subianto menarik dan perlu kajian mendalam, termasuk soal materi apa yang akan diberikan di tingkat TK. Bagaimana di dalam penerapan kehidupan sehari-hari, anak-anak kita itu secara tidak langsung sesungguhnya sudah belajar matematika. Apalagi kemudian pada saat ini matematika itu seolah-olah menjadi momok bagi pelajaran kita. Tidak hanya dari SMA, SMP, SD begitu mengetahui pelajaran matematika selalu mengatakan matematika itu sulit. Ini pasti ada sesuatu yang harus kita benahi. Salah satunya, ide Pak Prabowo ini cukup menarik. Dan perlu kemudian ditindaklanjuti dengan kajian lebih mendalam. Karena itu harus dilakukan di tingkat TK, harus seperti apa bentuknya, materinya harus seperti apa. Pemberhati pendidikan anak yang juga Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI, Retno Listiarti menyebut, metode pembelajaran matematika untuk anak seharusnya lebih sederhana. Maka yang harus dibangun dari logika matematika adalah berpikir, bukan menghafal rumus dan angka. Itu apakah anak senang atau tidak dan pada tahap yang mana. Jadi kita tidak bisa maksain gitu ya. Nah, makanya tadi ketika mengenalkan matematika itu sebenarnya kalau melihat kurikulum merdeka sekarang, sebenarnya sejalan. Karena di kurikulum merdeka itu kan literasi, numerik. Nah, numerik itu kan diantaranya sebenarnya matematika. Dan selama ini matematika menjadi momok, terus orang juga menjadi takut. Itu karena sebenarnya cara pandang dan cara ngajarinnya yang keliru. Salah satunya adalah menghafal gitu ya, Mbak. Nah, sebenarnya yang harus dibangun adalah logika berpikir dari matematika, bukan menghafal rumus dan angka. Sementara itu, menurut data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kemampuan numerasi atau kemampuan siswa dalam menggunakan pengetahuan matematika tingkatan SMA dalam kehidupan sehari-hari masih di bawah 70 persen. Sesaat lagi saudara jejaran, Menteri...